Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah yang telah menetemukan kita kembali di episode lanjutan dari kisah yang menyentuh hati ini yaitu cinta yang tak sampai dalam setiap perjalanan cinta ada hikmah yang bisa kita renungkan tentang takdir, pengorbanan, serta keikhlasan mari kita simak kelanjutannya dan semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua dalam episode sebelumnya menceritakan pada episode sebelumnya Zahra kembali ke desa setelah mengalami pernikahan yang menyakitkan baginya meski Amar mencoba melindunginya ancaman dari mantan suami Zahra membuat situasi semakin rumit Amar berusaha membawa Zahra pergi agar ia dapat hidup tenang namun rencana itu gagal Zahra menyerahkan dirinya kembali kepada mantan suaminya demi menyelamatkan si Amar sebuah keputusan yang menguras air mata dan menyisakan luka mendalam bagi keduanya dan kini perjuangan Amar untuk menyelamatkan Zahra menjadi semakin sulit namun ia tidak menyerah dan apa yang akan terjadi selanjutnya mari kita simak pada video kali ini episode 3 cinta yang tak sampai pengorbanan yang tak terbayangkan hari itu angin bertiup kencang di desa awan mendung menggantung seolah ingin menggambarkan suasana hati Zahra yang tengah resah surat ancaman dari mantan suaminya yang membuatnya sudah tidur dan Zahra tahu jika ia kembali ia hanya akan menghadapi siklus penderitaan yang sama namun jika ia tetap di desa ancaman yang lebih besar mungkin akan menghampirinya Amar yang mengetahui ketakutan Zahra merasa terpanggil untuk melindunginya Zahra kau tak boleh menyerah pada ketakutan kita harus menghadapi ini bersama kata Amar pada suatu suri di bawah pohon mangga tempat mereka biasa berbicara Zahra menggeleng matanya penuh air mata dan Amar aku tak ingin kau terlibat di permasalahanku ini kau sudah cukup menderita karena aku jangan biarkan masalahku merusak hidupmu lagi ujarnya dengan suara yang bergetar Amar menghalang nafas panjang Zahra jika aku harus memilih antara melihat muteluka atau aku yang menanggung risiko aku akan memilih yang kedua hidup ini tidak hanya tentang apa yang kita rasakan tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga orang yang kita pedulikan dengan tekat itu Amar pergi menemui kepala desa ayah Zahra untuk mencari solusi meski hubungan mereka masih dingin sejak pernikahan Zahra 3 tahun lalu Amar tak peduli Pak Zahra membutuhkan perlindungan mantan suaminya mengancam dan saya tidak bisa membiarkan ini terjadi katanya dengan suara tegas ke kepala desa kepala desa terdiam wajahnya terlihat berat Amar kau benar Zahra adalah anakku dan aku bertanggung jawab atas keselamatannya tapi jika kita melawan saudagar itu aku khawatir seluruh desa ini akan terkena dampaknya dia punya kuasa dan juga uang untuk menghancurkan kita semuanya Amar tak menyerah ia meminta izin untuk membawa Zahra ke tempat lain jauh dari desa agar ia bisa memulai hidup baru setelah banyak perdebatan kepala desa akhirnya setuju dan meski hatinya berat melepaskan sang putrinya satu-satunya beberapa hari kemudian Zahra dan Amar bersiap meninggalkan desa Zahra menangis diperlukan ibunya sementara Amar berusaha menyembunjikan rasa cemas di hatinya namun saat mereka baru saja keluar dari batas desa sebuah kereta kuda mendekat dengan cepat dari dalamnya turunlah beberapa pria berbadan besar termasuk mantan suami Zahra berhenti di situ teriak salah satu pria dengan nada mengancam Zahra bersembunyi di belakang Amar tubuhnya gemetar ketakutan Amar maju beberapa langkah mencoba melindungi Zahra apa yang kau inginkan Zahra sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu katanya dengan suara yang lantang Sudagar itu tersenyum miris dia milikku aku tak peduli apa yang dia pikirkan dan kau Amar siapa kau berani-beraninya membawa wanita ini dariku ketegangan memuncak salah satu anak buah Sudagar itu menyerang Amar namun Amar dengan sikap menghindar dan mencoba untuk melawan namun Amar tak sebanding dengan jumlah mereka ia terjatuh tubuhnya penuh luka tapi ia tetap berdiri di depan Zahra Zahra tak tahan melihat Amar yang terluka demi dirinya dan suara bergetar ia berteriak hentikan jika kau ingin aku kembali aku akan ikut tapi jangan sakit di Amar air matanya mengalir deras dan tubuhnya menggigil Amar menoleh wajahnya penuh kekecewaan Zahra jangan aku tidak ingin membiarkanmu kembali ke tempat itu katanya dengan sisa tenaganya namun Zahra telah membuat keputusan ia melangkah maju menyerahkan dirinya pada mantan suaminya demi menyelamatkan Amar aku akan ikut tapi janjimu untuk tidak menyentuhnya harus kau tepati katanya dengan tegas meski hatinya hancur sudagar itu tersenyum penuh kemenangan baiklah jika itu maumu ujarnya sebelum menarik Zahra masuk ke dalam kereta Zahra menatap Amar untuk terakhir kalinya air matanya mengalir tanpa henti Amar berteriak memanggil Zahra namun ia terlalu lemah untuk mengejar ia hanya bisa jatuh berlutut di dalam dan di jalan berdebu menyaksikan kereta itu pergi membawa wanita yang sangat dicintainya hatinya hancur tapi ia tahu ini bukan akhir dari segalanya ia harus mencari cara untuk membawa Zahra keluar dari neraka itu apapun resikonya namun perjalanan Amar untuk menyelamatkan Zahra akan membawanya ke ujian yang lebih besar sebuah rahasia masa lalu terbongkar yang dapat mengubah segalanya apa yang sebenarnya terjadi nantikan kelanjutannya kisah ini di episode yang keempat oke jadi demikianlah episode pada hari ini dari kisah cinta yang tak sampai sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan keikhlasan meskipun seringkali tak terbalas sesuai harapan jangan lupa untuk like share dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya di episode mendatang kita akan melihat bagaimana Amal menghadapi ujian yang lebih besar dalam perjuangannya dan sampai jumpa di episode berikutnya insyaallah akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa